Intro RMAFC sudah dapat pengganti Carlos Oliveira Setelah izin dari Polri untuk teramain para musim piala mainpora 2021 turun RMAFC membuat beberapa keputusan penting Pada Jumat 19 Februari 2021, mereka resmi tidak memperpanjang kontrak pelatih kepala Carlos Oliveira Sebelumnya, keputusan RMA masih menggantung Carlos juga masih yakin RMA memperpanjang kontraknya setelah adanya kejelasan izin kompetisi dan turnamen peramusim Pelatih asar berhasil ini merasa tugasnya belum usai karena hanya memimpin latihan selama pandemi virus corona Tinerjanya belum pernah diuji dalam pertandingan resmi Tapi, RMA sudah mengambil keputusan Setelah mengumumkan berpisah dengan Carlos, mereka mengklaim sudah dapat pelatih pengganti Kami sudah sepakat dengan pelatih baru Setelah izin keluar, secepatnya berangkat ke Malang Kata jerala menjel RMAFC Rudy Widodo Hanya, manajemen belum membuka identitas pelatih baru tersebut Padahal, tim akan latihan kembali pada Senin 22 Februari 2021 Kemungkinan besar, pelatih baru tersebut belum bisa memimpin Akhir pekan ini, belum ada tanda-tanda pelatih baru tiba di Malang Tetap pelatih asing yang menangani RMAFC Lanjutnya Manajemen RMAFC Harap di tangan pelatih baru ini tim Singoedan tak sekedar dituntut menang Tapi juga memperagakan sepak bola yang enak dilihat Kami ingin tetap seperti karakter sepak bola Amerika Latin Tidak sekedar menang, tapi juga enak ditonton Bukannya setelah unggul dulu lalu main bertahan Kan tidak enak dilihat kalau seperti itu sambungnya Musim 2020 RMA sempat mengontrak dua pelatih asal Amerika Latin Yaitu Mario Gomez dan Carlos Oliveira Namun, nasib mereka bisa dibilang singkat Gomez hanya merasakan pramusim Piala Gubernur Jatim Dan tiga laga AW Liga 1 Setelah itu, kompetisi berhenti Sedangkan Carlos lebih parah Dia hanya memimpin latihan selama kompetisi berhenti Akibat pandemi virus Corona Usai dapatkan pemain RMA FC Burne FC rekrut keeper Persebaya Surabaya Dalam menetap persaingan musim 2021 nanti Burne FC baru-baru ini telah sah mendapatkan Satu pemain baru dari Persebaya Surabaya Setelah mendapatkan Hendrosi Swanto dari RMA FC Burne FC kini berhasil bikin kejutan Dengan mendatangkan satu pilar anyar Dari sekuat Persebaya Surabaya Amunisi yang mampu dihadirkan oleh Burne FC Dari Persebaya Surabaya adalah Angga Saputra Sebelum direkut Burne FC Angga Saputra merupakan pemain Yang berserahkan Persebaya Surabaya pada musim 2020 Perlu diketahui Angga merupakan pesepak bola yang berposisi Sebagai penjaga gawang dan memiliki Postur 180 cm Di Persebaya Keeper berusia 27 tahun tersebut Didatangkan jelang musim 2020 Akan tetapi Sayangnya Liga 1 2020 tidak berjalan dengan mulus Karena adanya penyebaran virus Corona di tanah air Angga Saputra belum mendapatkan menit Bermain bersama Liga Indonesia Angga sendiri sudah memutuskan pamit dari Persebaya Surabaya pada 15 Februari 2021 Cecep Sapaan Angga Saputra Sejatinya berat meninggalkan Persebaya Pasalnya Persebaya Surabaya merupakan klub yang diimpikannya sejak kecil Dengan kerendahan hati Saya mohon izin pamit Terima kasih kepada manager Pengurus jajaran staff dan rekan-rekan di tim Persebaya Tulis Angga Saputra Saya mohon maaf atas tingkah laku yang kurang baik selama ini Persebaya adalah tim yang saya impikan sejak kecil Tanpa figur kelahiran Situarjo tersebut Setelah meninggalkan klub yang didambakannya Angga Saputra pun mencoba move on Lima hari kemudian Atau pada hari Sabtu 20 Februari 2021 Angga secara resmi berlabuh ke Burnu FC Kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh Presiden Burnu FC Nabil Hussein Said Amin Nabil Hussein mengatakan Angga Saputra telah dikontrak oleh Burnu FC selama 2 tahun ke depan Alhamdulillah kami mendapatkan tanda tangan Angga Saputra untuk durasi kontrak selama 2 tahun Kata Nabil Hussein Ini rekrutan kami yang kedua untuk persiapan tim di musim 2021 Ujar sosok perusia 26 tahun tersebut Selain sempat membela Persebaya Surabaya Angga Saputra juga pernah memperkuat Pira Bersikabung, Maduro United, dan lain-lain Ahmad Jufrianto Gantikan Fabio Nobel Trump di Persib Persib Badung bakalan kembali diperkuat back senior Ahmad Jufrianto Pemen yang karib di sapa Juppe itu akan ditarik dari bayangkara FC setelah masa peminjamannya berakhir Juppe menjadi pilihan Persib untuk menggantikan peran pemain naturalisasi hasil berhasil Fabiano Beltram yang tidak diperpanjang kontraknya Kebar kembalinya Juppe itu disampaikan langsung oleh Direktur PT Persib Badung berbartabat Teddy Tajono Meskianya berstatus back lokal Secara kualitas dan pengalaman Juppe tak kalah dengan Fabiano Ya Juppe akan kembali ke Persib karena Juppe kan masih terikat kontrak sama Persib Tahun lalu kan dia dipinjamkan Kapan dia balik Ya tunggu jatma latihan saja Terang Teddy Menurut Teddy Bahwa Juppe secara usia masih lebih mudah dibandingkan Fabiano Sehingga upaya untuk meremajakan usia tim masih bisa dicapai Memang selisih kedua pemain itu sampai 4 tahun Fabiano 38 tahun dan Juppe 34 tahun Ini artinya rata-rata usia tim jauh lebih mudah setelah Fabiano keluar dan masuk Juppe Tegasnya